Kita coba tekan-tekan juga, tidak akan kerja untuk si kontaktor 2-nya. Di sini sudah ada rangkaian interlock, teman-teman, yang di mana biasanya dipasangkan di rangkaian Replace Forward. Di sini saya mensimulasikan bagaimana cara merakitnya dan bagaimana cara membaca wiringnya, teman-teman. Karena ini lebih nyata dan lebih bisa disimulasikan, maka teman-teman saya rasa pasti akan memahaminya. Di sini adalah rangkaian kontrolnya, di sini adalah rangkaian dayanya, teman-teman. Yang di mana di sini saya tidak menggunakan overload ya, supaya teman-teman lebih paham sedikit lah. Jika teman-teman ingin pasangkan overload, silahkan dipasangkan. Karena di sini saya fokuskan untuk bagaimana cara membaca wiringnya. Jadi, teman-teman, bisa dilihat ya, di sini untuk rangkaian interlocknya itu ada di NC kontaktor 2 dan NC kontaktor 1. Nah, ini yang paling utamanya untuk interlock. Fungsi interlock ini supaya apa? Supaya tidak terjadi bentrokan antara sumber RST-nya, teman-teman. Intinya ma untuk pengamannya. Yang di mana kan jika kita ingin memutar balikan motor 3 fasa atau arah putarannya dibalik, maka di sini ada perubahan untuk arah yang masuk ke UPW ini. Yang tadinya RST ini normal masuk ke motor 3 fasa, tetapi di sini saya balik yang arah L2 dan L3-nya atau ST-nya. Yang tadinya L2 ini masuk ke P1, di sini L2 ini masuk ke yang W1. Yang tadinya L3 ini masuk ke W1, dibalik sama saya, L3 ini menjadi masuk ke P1. Jadi kontaktor 1 sama kontaktor 2 ini beda, teman-teman, untuk inputan sumber RST-nya. Maka dari itu putarannya nanti menjadi terbalik. Dan ini rangkaian kontrolnya, ada fuse, ada stop-nya, ada saklarnya S2, di sini ada NC-nya, NC-K2 ya, yang ini yang kontaktor 2, dan ini kontaktor magnetik yang nomor 1. Di sini juga sama S1, KM1, dan KM2. Di sini yang paling utama adalah interlock-nya. Dan di sini adalah untuk penguncinya, teman-teman. Yang di mana di sini pemutarannya secara manual. Oke, saya akan uji coba bagaimana cara kerjanya, teman-teman, lihat. Di sini saya akan on-kan untuk fuse-nya. Nah, di sini kan tegangan-nya sudah ready semua nih, masuk ke saklar 1 dan saklar 2 di sini. Contohnya di sini saya akan hubungkan repress. Kita on-kan untuk repress-nya. Nah, lihat teman-teman. Maka dari itu di sini penguncinya kerja, kontaktor 1 kerja. Di sini juga yang NC masih tetap NC, karena kontaktornya tidak bekerja, yang KM2-nya. Dan di sini untuk KM1-nya terbuka. Ini adalah tadi NC ya, menjadi terbuka. Dan di sini putarannya menjadi, kalau lihat dari laptop saya, ke kiri. Dan kontaktor yang KM ini bekerja, sehingga arusnya masuk dari RST mengalir secara normal. RST masuk ke UPW. Nah, pengaman interlock ini supaya apa? Lihat, teman-teman. Di sini kita tekan S1 atau yang forward-nya ya. Kita coba tekan-tekan juga, tidak akan kerja untuk si kontaktor 2-nya. Kenapa tidak kerja? Karena tertahan tegangannya di sini. Lihat. Sehingga untuk kontaktor pun tidak akan kerja, dan motor pun menjadi aman. Bayangkan saja jika ini kerja, terus ini kerja, nanti di sini ada terjadi bentrokan, teman-teman. Nanti kontaktor 2-nya kerja, maka dari itu L2 dan L3 nanti akan terhubung. Jika terhubung, maka nanti akan ada bahaya di sini. Akan core slide lah istilahnya. Kayak gitu. Nah, sekarang bagaimana cara untuk menjalankan yang forward-nya, yang S1? Kita harus stop dulu, mau gak mau. Kita stop dulu di sini. Nah, baru bisa kita start yang S1 ini. Kita tekan coba, 3, 2, 1. Nah, lihat di sini untuk motornya bekerja. Yang tadi ke sini ya, arah panahnya sekarang menjadi ke kanan arah panahnya. Yang berarti berhasil di sini membalikan arah putarannya. Dan di sini lihat, di sini terkunci yang KM2-nya. KM2 ini bekerja untuk kontaktornya ya. Dan di sini lihat, sama seperti yang tadi yang KM2. Yang KM1 ini tidak akan bisa bekerja selama kita tekan si NO-nya. NO push button-nya. Kita tekan coba. Nah, lihat. Kita tekan-tekan, hanya tertahan di nomor sebelah sini. Lihat. Kenapa tertahan? Karena terbuka si NC tadinya. Kenapa terbuka? Karena si KM2-nya ini bekerja. Sehingga tidak akan bisa mengalirkan arus ke KM1. Maka dari itu, pengaturan NC NO ini sangat penting ya. Karena ini adalah sistem interlock-nya. Yang akan mengamankan motor listrik tersebut. Yang kanan ini. Sekarang lebih detail ya, teman-teman. Bisa dilihat ya. Enak nih untuk simulasinya. Teman-teman silahkan download saja Simurilei versi PC di Google. Supaya teman-teman lebih paham lagi. Jika teman-teman ingin wiring-nya di sini, silahkan di download saja di komentar yang sudah saya pin. Oke, terima kasih. Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya. Terima kasih.